Intro Kim Jong-un tampaknya memiliki default sistem kerja. Ia akan membuat ketegangan, lalu akan ada pihak yang memberi bantuan atau sanksi, dan kemudian akan bekerja normal kembali sebagaimana mestinya. Hal tersebut akan dilakukan berulang, entah 6 bulan, 8 bulan, atau 12 bulan yang akan datang kemudian. Obsesi Kim Jong-un terhadap nuklir menarik perhatian dunia. Namun, kenyataannya itu adalah salah satu strategi rezim untuk mencapai tujuan besar, yaitu negaranya tetap hidup. Ketiga generasi dipaksa untuk menguasai seni negosiasi untuk mendapatkan bantuan, agar negaranya tetap bertahan tanpa melepaskan sumber daya yang dimiliki. Sebelum mendirikan Republik Rakyat Demokratik Korea, Kim Il-sung adalah pemimpin yang diragukan. Setelah berjuang dengan komunis Tiongkok, kemudian bersama tentara Uni Soviet, Kim Il-sung dilatih dalam bidang militer. Namun tidak memiliki soft skill yang diperlukan untuk memimpin negara komunis. Pendidikan Kim Il-sung dianggap buruk secara internasional maupun nasional. Pemahamannya terkait teori maksis juga dinilai tidak bagus. Terlepas dari keraguan awal ini, ia akhirnya terpilih sebagai pemimpin negara bagian, meskipun dengan banyak pengawasan. Penasehat Uni Soviet merancang konstitusi Korea Utara, menjadikan Korea Utara negara boneka, yang biasa disebut rezim satelit Soviet. Pada akhir Perang Korea, Kim Il-sung menjadi pahlawan negara. Pujian yang diberikan memicu ambisinya yang lebih besar. Pengabdianya kepada sosialisme berubah menjadi nasionalisme yang kuat. Ia ingin Korea Utara lebih besar dari Uni Soviet dan Tiongkok. Banyak perwira Uni Soviet dikeluarkan dari jabatan pemerintahan. Selama beberapa dekade, Korea Utara memposisikan diri di antara Uni Soviet dan Tiongkok dengan sengaja ingin mempermainkan mereka satu sama lain. Baik Uni Soviet dan Tiongkok menyadari mereka dipermainkan oleh Korea Utara, namun hal ini lebih baik daripada mendapatkan pengaruh dari yang lain. Tiongkok adalah satu-satunya sekutu Korea Utara saat itu. Namun, kepentingan strategis Tiongkok tumpang tindih dengan kelanjutan keberadaan Korea Utara yang belum tentu sukses atau makmur. Pada dasarnya, Beijing hanya menginginkan stabilitas. Sejauh ini, skenario terburuk yang disusun adalah Korea Utara akan bubar. Kemudian, seluruh penduduknya akan memasuki Tiongkok melalui timur laut yang merupakan daerah dengan ekonomi rendah. Lebih buruknya lagi, adanya kemajuan pasukan Amerika Serikat di ambang pintu Tiongkok. Dengan kata lain, Korea Utara adalah garda depan untuk Tiongkok berlindung di bagian selatan. Selama Korea Utara tidak mendorong ketegangan meningkat, Tiongkok akan lebih aman. Tiongkok ingin melihat Kim Jong-un mengikuti contoh reformasi ekonomi dan transparansinya, mengurangi ketergantungan pada nuklir untuk bertahan hidup, dan dapat mengusir pasukan Amerika. Namun, Tiongkok menyadari bahwa pengaruhnya kepada Korea Utara sangat terbatas. Beijing sebenarnya bisa saja menghancurkan Korea Utara dengan militer dan ekonominya, bahkan dapat melengsarkan rezim-rezim di Korea Utara. Namun, Tiongkok hanya ingin stabilitas, sehingga membiarkan Korea Utara dengan pergerakannya yang terbatas. Ketika Kim Jong-un bertemu dengan Xi Jinping pada tahun 2018, Kim Jong-un terlihat mematuhi dan mencatat perkataan Xi Jinping. Secara historis, Tiongkok mengutuk uji coba misil Korea Utara dan mendukung sanksi PBB. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada 1991, Korea Utara mengalami kelaparan parah yang menewaskan 200 ribu orang. Sebelum peristiwa kelaparan terjadi, makanan didistribusikan melalui Sistem Distribusi Umum atau PDS yang meminta petani menyerahkan hasil panen kepada pemerintah untuk dibagikan kepada penduduk. Sistem distribusi ini berlangsung hingga 1970-an, dan berakhir hancur antara 1980-an dan 1990-an. Pada tahun 1994, makanan yang diberikan kepada penduduk sebesar 450 gram per hari menjadi 128 gram per hari pada 1997. Seiring berjalannya waktu, hanya 6 persen dari penduduk yang masih mendapatkan jatah makanan harian dari pemerintah. Ini adalah peristiwa bersejarah bagi Korea Utara. Sistem PDS tidak pernah pulih, meninggalkan 25 juta penduduk Korea Utara berjuang secara mandiri untuk mendapatkan makanan. Secara resmi, tidak ada kapitalisme di Korea Utara. Kepemilikan pribadi dan perdagangan di Korea Utara dianggap ilegal. Namun pada kenyataannya, dari level bawah hingga elit mempraktikan kapitalisme. Hampir setiap orang di Korea Utara mendapatkan pekerjaan sebagai pekerja sosial pemerintah. Survei pada tahun 2010 menunjukkan, 62 persen pembelot mengatakan bahwa mereka bekerja tidak resmi dan bekerja di pasar gelap. Wanita yang sudah menikah disarankan untuk tidak bekerja di perusahaan dan diberikan kebebasan untuk memulai usaha mandiri. Di seluruh negeri, banyak terlihat pedagang kecil yang berjualan adalah seorang wanita. Secara mengejutkan, Korea Utara memberikan hak-hak istimewa kepada wanita. Wanita yang memiliki penghasilan dengan berdagang dapat membantu perekonomian keluarganya. Pemerintah Korea Utara sangat menyadari aktivitas ilegal ini. Namun untuk keluar dari bencana kelaparan yang berlangsung selama tiga dekade, pemerintah membiarkan pasar dan perdagangan swasta tetap berlangsung. Selain itu, sebagian besar perdagangan ini dilakukan semata-mata untuk urusan material, bukan politik. Sehingga pemerintah bersama-sama mengelola pasar melalui penegakan yang selektif. Contohnya adalah aturan 3 Agustus. Aturan ini memungkinkan seseorang untuk membayar biaya dan dibebaskan dari pekerjaan resmi. Uang kertas Korea Utara diperintahkan untuk ditukarkan pada tahun 2009 dengan batas 100 ribu won per orang. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menghapus banyaknya tabungan keluarga, yang akhirnya menuai banyak protes. Kebijakan ini mengajarkan warga Korea Utara tidak mempercayai mata uangnya sendiri. Alhasil sebagian besar transaksi tidak resmi di Korea Utara menggunakan mata uang Yuan Tiongkok. Selama beberapa dekade, banyak kantor yang kekurangan sumber daya bahkan ada beberapa kekosongan jabatan. Oleh karena itu, otoritas yang memiliki kepentingan untuk memulai bisnis akan menggunakan militer nasional sebagai jembatannya. Mereka yang menyuap orang yang tepat dan memainkan peran dengan baik akan semakin kaya. Itu sebabnya, kehidupan di ibu kota Pyongyang terlihat sangat mewah dan normal layaknya kehidupan negara lain. Korea Utara terlihat seperti dua negara yang berbeda. Bagi dunia, Korea Utara dengan kemewahan dan kehidupan normal dapat dilihat di ibu kota. Namun di dalamnya, bagi penduduk Korea Utara, mereka masih harus berjuang dengan pemadaman listrik.